Pesinetron Randa Septian ditangkap polisi bersama seorang rekannya Jumat 7 Januari 2022 di sebuah hotel di kawasan Kuta. Tertangkapnya pelaku berawal dari adanya kecurigaan dari tersangka. Selanjutnya pedugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada dua tersangka, yakni Randa Septian serta Arthur Augues Arwan dan terbukti ditemukan narkoba jenis ganja. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti 0,72 gram, dua paket tembakau 1,52 gram, satu buah alat hisap serta alat pelinting rokok dan handphone. Kepada polisi, Randa mengaku baru sekali menggunakan barang haram ini. Tempat ada seseorang yang menggunakan itu, kita lakukan pengecekan, setelah kita masuk ke lokasi, kita amanikan perjalanan persiaputan bersama temannya. Di wilayah mana ada? Di Vila, di seluruh Vila. Di wilayah itu? Barang bukti ini? Barang bukti di bawah dari Jakarta. Di sini ada? Di sini, di sana. Di misi ini? Jakarta. Jakarta ada? Tapi di sini tinggal sementara di mana? Ada misi yang seperti ini. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan dendam minimal 800 juta rupiah.